bismillahirrahmanirrahim welcome back to my channel rumah guru amir kali ini kita akan sama-sama ya belajar tentang kelas 4 tema 1 subtema 1 pembelajaran 4 tentang ya keragak tentang ini batik dulu ya tentang batik tentang oke pelajaran pertama ini disini ada pelajaran matematika tentang bangun datar yang ada pada batik tadi ya kita lewatkan saja karena matematika pelajarannya tersendiri selesinya disini kita akan belajar tentang gagasan pokok lagi dan gagasan pendukung tentang tarik kipas pakarena disini paragrafnya ada tiga ya setiap baris bahas baru begini artinya satu paragraf 123 terdapat tiga buah paragraf Oke kita bahas satu paragraf saja sebagai contoh ya gagasan pendukung saya ulangi lagi gagasan pendukung itu selalu ada di awal atau diakhiri kalimat sebuah paragraf ya di akhir atau di awal sebuah paragraf jadi disini cuma dua kalimat batasnya adalah titik setiap kalimat itu batasnya titik tarik kipas pakarena merupakan kesini tarik yang berasal ya Oh kalau begitu ini yang warna kuning ini adalah gagasan pokoknya sedangkan gagasan pendukungnya saya kasih warna biru mulai dari sini sampai sini ya hanya satu saja gagasan pendukung seperti ini ingat gagasan pendukung itu diawali dengan sebuah titik dan diakhiri dengan titik ya begitu setiap titik untuk paragraf dua silahkan kalian jawab sendiri ya dan paragraf ketiga ingat gagasan pokok itu selalu ada di awal atau di akhir ya kalau bukan di awal di akhir sebuah paragraf begitupun paragraf tiga kalau tidak di awal ya di akhir sebuah paragraf gagasan pokoknya saya lanjutkan ke beku salah ke halaman selanjutnya tentang mengamati coba kalian disuruh mengamati ya di sini ada kita apa ya kita hidup penuh dengan keberagaman di dalam keluarga hampir setiap anggotanya berbeda di sekolah pun sama nah disini tahukah kamu perbedaan apakah yang ada dalam keluarga sekolah dan masyarakat yang akan menjadi indah apabila dilandasi dengan persatuan dan kesatuan apa sebenarnya makna persatuan dan kesatuan oke kamu ambil sebuah sapu lidi cabut sebatang dari sapu kamu juga disuruh gunakan sapu sebatang lidi tersebut untuk menyapu bandingkan hasilnya jadi dari contoh ilustrasi tadi tentang bagaimana kita menyapu dengan satu lidi dan banyak lidi bahwa sapu lidi ini dibaratkan sebagai rakyat Indonesia yang bersatu rakyat Indonesia terdiri dari berbagai ragam suku agama dan budaya kita kuat jika kita bersatu dalam perbedaan justru kita menjadi rapuh dan mudah patah jika kita hidup sendiri ya dan tidak mau bersatu dengan orang lain inilah makna dari sapu ijuk tadi sapu lidi tadi selanjutnya disini kamu akan disuruh kerjakan tentang contoh-contoh ya sikap lain persatuan dan kesatuan dalam keberagaman ada empat kotak disini ya saya langsung kasih jawabannya saja jika kalian ingin menulis silahkan jika kalian anak-anak punya jawaban sendiri pun silahkan ya tentang sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan dan sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan selanjutnya disini menurut apa-apa yang akan terjadi jika kita memiliki sikap persatuan kesatuan silahkan kamu jawab sendiri ini pun apa yang akan terjadi jika tidak memiliki apa yang akan terjadi akibatnya apa seperti itu Oke kita lanjut Nah selanjutnya pelajarannya dengan orang tua adalah sampaikan kepada orangtuamu pentingnya persatuan dan kesatuan ya contohkan bagaimana persatuan dan kesatuan di lingkunganmu Oke semoga anakku kelas 4 memahami tentang pembelajaran 4 kali ini jika ada saran komentar yang membangun silahkan isi di kolom komentar bawah serai jika bermanfaat hanya teman-teman kalian ya salam edukasi dari rumah guru Amir dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati